oke lanjut nomor 5 persamaan kuadrat x kuadrat min ax plus 1 sama dengan 0 oke x kuadrat min ax plus 1 sama dengan 0 ini akar-akarnya adalah x1 dan x2 oke jika persamaan kuadrat x kuadrat plus px plus q sama dengan 0 mempunyai akar-akar ini oke ada lagi x kuadrat plus px plus q sama dengan 0 ini akar-akarnya adalah x1 pangkat 3 per x2 dan yang kedua adalah x2 pangkat 3 per x1 oke maka nilai p sama dengan berapa oke seperti biasa ya kita cari dulu penjumlahan sama perkaliannya x1 tambah x2 sama dengan apa berarti min b per a berarti min dalam kurung min a ya enggak b nya kan si min a nih per 1 atau min ketemu min jadi a gitu ya sekarang perkaliannya x1 kali x2 sama dengan c per a berarti 1 per 1 disini kan ya berarti 1 gitu ya oke dapet nih x1 tambah x2 nya a x1 kali x2 nya 1 nah sekarang kita cari yang ini nih yang ini ini kan berarti kalau dijumlahin ini ya berarti x1 pangkat 3 disini aja deh disini aja x1 x1 pangkat 3 per x2 ditambah x2 pangkat 3 per x1 berarti jadi apa kalau ini dijumlahin min b per a ya enggak min b per a berarti apa disini p per 1 min p per 1 gitu kan ya nah terus yang kedua adalah perkaliannya oke perkaliannya berarti x1 pangkat 3 per x2 dikali x2 pangkat 3 per x1 sama dengan c per a berarti q per 1 berarti apa q ya nah gitu oke pertama kita yang mana dulu nih yang penjumlahan dulu aja ya yang kita selesaiin ya berarti kan ini harus kita samain penyebutnya ya enggak kita samain penyebutnya jadi apa x1 kali x2 x1 kali x2 dibagi x2 sisanya tinggal x1 x1 kaliin ke atas berarti x1 nya nambah tadinya ada 3 jadi 4 jadi x1 pangkat 4 ditambah ini x1 kali x2 dibagi x1 x2 x2 dikaliin ke atas sama juga nambah ya x2 pangkat 4 gitu ya oke terus ini sama dengan min p tapi min p nya kita taruh di akhir aja nanti x1 pangkat 4 tambah x2 pangkat 4 bisa kita rubah jadi kayak gini x1 kuadrat kuadrat ya enggak ditambah x2 kuadrat kuadrat nah ini kan sama aja kayak x1 pangkat 4 tambah x2 pangkat 4 ya bawahnya x1 kali x2 itu berapa sih 1 ya berarti ini 1 gitu ya oke nah ini kalau kita jabarin jadi apa masih inget kalau kita punya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat atau jangan x1 deh a kuadrat a kuadrat tambah b kuadrat itu sama aja kayak a plus b dikuadratin dikurangi 2ab nah ini rumusnya berarti ini kalau kita jabarin jadi apa x1 kuadrat tambah x2 kuadrat gitu kan ya tapi masih ada apa masih ada kuadratnya lagi ya enggak karena di dalamnya ini x1 kuadrat x2 kuadrat dikurangi 2 x1 kuadrat dikali x2 kuadrat gitu nah yang di dalam sini kita jabarin lagi kayak ini gitu jadinya yang di dalam sini adalah x1 tambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2 tapi jangan lupa ini masih ada kuadratnya gitu ya min 2 ini kan sama-sama kuadrat berarti bisa kita tulis gini x1 kali x2 dikuadratin kayak gini boleh gitu nah kalau udah sampai sini baru x1 tambah x2 dikuadratin jadi apa x1 tambah x2 kan A berarti di sini A kuadrat min 2 x1 kali x2 adalah x1 kali x2 adalah 1 berarti min 2 doang oke pangkat 2 dikurangi 2 dikali x1 kali x2 1 dikuadratin tetap 1 1 kali 2 tetap 2 ya oke sekarang kalau ini dikuadratin hasilnya jadi apa hasilnya jadi apa pertama berarti kan A kuadrat dikuadratin jadinya A pangkat 4 gitu ya A pangkat 4 A kuadrat kali min 2 kali 2 jadinya apa min 4 A kuadrat min 2 dikuadratin jadinya plus 4 masih ada dikurangi 2 berarti ini hasilnya adalah A pangkat 4 min 4 A kuadrat plus 2 nah tadi ini itu sama dengan apa sama dengan min P kan ya min P berarti ini sama dengan min P berarti kalau P sendiri sama dengan apa sama dengan berarti ininya kita upeh jadi minus ya min A pangkat 4 plus 4 A kuadrat plus 2 jadi jawabannya adalah yang ini P nya gitu jadi jawabannya adalah yang min A pangkat 4 plus 4 A kuadrat plus 2 ini harusnya minus ya ini harusnya minus nih berarti min A pangkat 4 plus 4 A kuadrat min 2 jadi jawabannya adalah yang A terima kasih